Temuan Magi ini diglaim sebagai ular King Cobra terpanjang di dunia. Nama Magi Dwi Sudarmawan mendadak viral semenjak beberapa foto dirinya saat bermain dengan seekor ular King Cobra tersebar luas di media sosial. Kehebohan itu dipicu soal ukuran ularnya yang sangat atas roto, roto bahkan bisa dibilang raksoso. Sontak temuan Magi ini pun memancing roso penasaran netizen terkait ular paling berbiso di dunia ini berikut beberapa fakta terkait King Cobra Raksoso temuan Magi. Nomor 1 Sici ular kogro terpanjang yang pernah odo ular kogro yang ditemukan Magi Dwi Sudarmawan ini diglaim paling terpanjang di dunia. Ular kogro yang memiliki nama Latin Ophiophagus hana ini ditaksir memiliki ukuran sepanjang 6 meter. Hal ini juga dibenarkan oleh Amir Hamidi, Kepala Laboratorium Herbitologi Pusli Biologi LIPI, yang mengatakan kalau ular kogro memang bisa mencapai panjang 5-6 meter tergantung kondisi lingkungan. Nomor 2 Loro jadi hewan peliharaan, ular kogro, raksoso, yang berasal dari Kalimantan itu ternyata merupakan hewan peliharaan, menurut Ketua Yayasan Siu Ular Indonesia, YSUI, Aji Rahmat, kalau ular yang ditemukan Magi Dwi Sudarmawan itu merupakan ular peliharaan karena sebelumnya pernah dilatih agar jimat. Ketika saat dipegang, kalau bukan ular peliharaan tentu ukurannya tidak sebesar itu dan yang pasti tidak sejinak itu jika dipegang manusia. Nomor 3 Teluh diduga alami obesitas, Aji juga menuturkan kalau ukuran kogro yang ditemukan di Kalimantan itu karena mengalami obesitas. Lebih lanjut Aji juga memberikan penjelasan jika sebenarnya ular juga memiliki ukuran layaknya manusia, obdo yang gede, kecil, kerdil, dan gendut. Nomor 4 Papak hewan kanibal dengan ukuran sebesar itu, menurut Aji, makanannya sudah bukan tikus atau hewan kecil lagi, tapi mampu memakan pitan dan memangsainya karena kogro sejatinya ular kanibal jika tidak obdo mengso mereka bisa sojo membunuh sesamanya untuk bertahan hidup. Nomor 5 Timo taring masih utuh saat menunjukkan foto pinkobro dari Kalimantan yang viral itu, Aji mengatakan kalau taring ular itu tidak dipatahkan oleh pemiliknya masih dibiarkan utuh. Menurut Aji, ular sama seperti manusia jika taringnya dipatahkan tentu tidak bisa makan. Namun diklaim sebagai ular terjerdas sesuai dengan namanya tim kobra termasuk kategori ular terjerdas yang pernah obdo. Menurut Kepala Laboratorium Erbitologi Fisual Biologi LIPI Amir Hamidi, ular kogro bisa mengontrol diri kapan waktunya menggigit, kapan waktunya melumpuhkan mangsanya dengan pisau, dan kapan waktunya bertahan, sementara itu lewat akun pribadinya Madi memberikan notif kalau dia telah melepas ular tersebut ke alam. Madi juga mengabadikan momen pelapasan tim kobra itu lewat dua buah foto yang telah diunggah di akun Facebooknya. Sudah sepatutnya kita sebagai manusia menjaga dan melestarikan lingkungan, sebisau-bisaunya ular mereka tidak akan menyerang manusia jika lingkungan tempat tinggal mereka tidak diganggu, moko dari itu jika obdo ular masuk rumah jangan keburu di guna. Cukup usir sojo agar mereka bisa hidup di alam bebas. Terima kasih telah menonton!